Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello beauties welcome back to my youtube channel This is Ayu Rahayu from Banten di video kali ini Jangan sesuai dengan judulnya Jadi kali ini Ayu bakalan memuktikan Video tutorial yang Teh Agniya Punjabi bikin Yaitu tutorial tentang cara membuat sabun pemutih badan Nah karena kemarin tuh banyak banget kontroversial Katanya masa influencer sebesar itu Sebesar Agniya Punjabi Dia ngasih tau kalau misalnya Orang itu harus putih Badannya yang cantik itu adalah yang kulitnya putih Sebenernya sampai senegatif itu sih Aku juga ngerti maksudnya Agniya Itu bukan putih kayak gitu Jadi kayak agak-agak cerah gitu daripada sebelumnya Nah karena kemarin aku sempat nonton Pas awal Teh Agniya Punjabi Apple Jadi aku langsung nonton Dan aku langsung kayak tertarik gitu pengen nyoba Dan aku langsung beli produknya Itu awal-awal susah banget nyari produk ini Jadi sabun ini tuh susah banget nyarinya Pas udah 1 minggu kemudian itu baru ada Di Alfamart atau Indomart Kayaknya itu juga pengaruh dari Agniya Punjabi Kan biasanya sabun kayak gini tuh gak pernah ada Di Alfamart atau di Alfamart Yang deket rumah aku Karena Alfamart di rumah aku tuh kayak gak terlalu Tidak banget produk-produknya Jadi pas Teh Agniya Punjabi upload Semingguan ini tuh udah ada Kayak gitu dan aku seneng banget Jadi aku bisa repurchase Dengan dekat Dengan dekat Maksudnya dekat kayak gitu Jadi gak usah beli online Nah untuk harganya ini tuh Satunya cuma antara 15 ribuan aja Kayak gitu And then langsung aja yuk kita Pertama disini aku mau ngasih tau lagi Gimana cara buatnya Terus juga aku bakalan nge-review produknya Terus juga aku bakalan ngasih tau hasilnya And then aku bakalan nge-recommendasi Karena enggak atau enggak ke kalian And then teman-teman harus banget nonton video ini Sampai dengan selesai Dan jangan lupa untuk klik subscribe Like, comment, and share ke teman-teman semuanya Subscribe ke kalian juga Oke Oke guys for information Aku udah abis 3 buah 3 batang Pokoknya 3 gitu ya And then disini aku mau mulai dulu Untuk nge-review produknya For The first Disini Seperti ini untuk packagingnya Aku bakalan balikin Jadi packagingnya gak ada yang istimewa-istimewa banget Dia tuh packagingnya warna putih And then kayak ada Gambar Geisha mungkin ini ya Jadi cuma setengah doang Terus disini ada tulisan Kujisan Skin Lightening Soap And then di belakangnya ini Kayak ada Fungsinya gitu Dia katanya ini Sabun dengan formula Kogic Acid Untuk membersihkan kulit Wajah Dan juga tubuh Ada kayak keterangan Produksi Dan juga Ingredientsnya Aku bakalan tulisin disini Terus lanjut disini Aku mau buka dulu Tuh Jadi di dalamnya itu kayak ada plastik bening Plastik tipis sih ini Nah ini aku udah dipotong jadi dua Jadi aku potong dulu jadi dua Baru aku masak kayak gitu Karena kalau dipotong semuanya kayak Gampang banget abisnya Kayak gitu Nah jadi ini adalah Setelah aku potong dua Jadi sebenernya aslinya gak Sekecil ini ya guys Nah disini Untuk wanginya ini wangi citrus Kayak ada Apa ya Jeruk-jeruk gitu Wanginya sini aku suka Yang gak terlalu mengganggu Sama sekali Dan dia dipakainya juga Lembut Dan kalau misalnya temen-temen Pakai ini doang Gak pakai Kayak yang tutorial Nanti aku bakalan liatin Temen-temen harus hati-hati banget Kalau temen-temen harus hati-hati banget Karena ini tuh Kalau kena air tuh Dia langsung meleleh banget Jadi langsung kayak Langsung cepat abis Banget-banget Nah jadi itu tadi Mengenai review singkatnya Jadi langsung aja Disini aku mau ngasih tau Gimana cara bikin Sabun pemutih badan Ala teh Agnia Punjabi Sebenernya udah Teh Agnia Punjabi Bikin tutorialnya Cuma disini aku mau Review dan juga mau ngasih tau Ke temen-temen Takutnya temen-temen Baru ngeliat Tutorialnya di video aku Atau temen-temen Udah liat Tutorialnya teh Agnia Terus lupa lagi Jadi aku mau Ngulang lagi And Just keep on watching Jadi Oke kita siapin bahannya dulu ya Yaitu sabun Dan juga susu Oke kita siapin peralatannya Yang pertama ini tempat penggorengan Terus juga ada Talanan Dan ada pisau Lanjut kita siapin talanannya And then kita siapin juga Si sagunya Kita buka dulu ya Nah kalau misalnya sudah dibuka Kayak gini Aku biasanya dipotong dua Karena biar lebih kerit Tapi kalau misalnya temen-temen Mau semuanya juga boleh Nah kalau misalnya udah dipotong dua Kayak gini Aku biasanya juga potong Jadi lebih kecil Ini biar gampang aja gitu Melelehnya Nanti pasti goreng Nah kalau misalnya udah Kita siapin deh Ke wadah Kita masukin semua Kita juga masukin Si susu berbennya Setengah ini aja Karena tadi juga sabunnya setengah Jadi perbandingannya Satu banding satu ya Nah tinggal kita nyalain apinya Terus kita goreng deh Nah kalau misalnya Semuanya udah larut kayak gini Tinggal kita matiin aja Apinya Terus kita masukin ke wadah And then selesai deh Oh iya jadi itu tadi Cara membuat sabun Pemutih badan Dan disini aku mau kasih tau Untuk cara pemakaiannya itu Seperti biasa Kayak mandi biasa gitu Kayak mandi pakai sabun cair Jadi temen-temen tipsnya Harus rajin mandi Kayak gitu Cuman dia tuh Kalau misalnya sering-sering dipakai Emang bikin kulit kita tuh Jadi agak Bukan agak Lebih kering gitu Dari sini Jadi temen-temen Harus banget rajin Untuk hand body Nah untuk temen-temen juga Lebih baiknya pakai hand body Yang si Koji-san ini Katanya sih dia Pengaruhnya bakalan lebih kelihatan Daripada temen-temen Pakai produk yang lain Tapi Untuk aku pribadi Aku pakai produk yang lain sih Untuk hand body-nya Tapi gak masalah Aku cuma kayak Ngerekomendasiin Aja Jadi disini aku mau Mau ngasih tau Plus minusnya itu Apa Dimulai dari plusnya Yang pertama Yaitu harganya murah Terus yang kedua Dia produknya Gampang dicari Di online shop Apalagi banyak Banget-banget Dan yang ketiga Dia wanginya Gak mengganggu Termasuk ke kategori Yang wangi Yang seger Dan yang keempat Dia Di aplikasiinnya Kayak sabun biasa gitu Jadi gak terlalu Repot banget Walaupun Kalau misalnya temen-temen Pengen pakai cara Yang kayak aku Kayak teh agniya Itu boleh banget Emang temen-temen Harus agak ribet sedikit Nah untuk kekurangannya Yaitu dia Yang pertama Gampang meleleh Jadi kalau misalnya Temen-temen Simpen Si batangannya ini doang Itu kena air Itu bakalan meleleh Dan langsung menghilang Begitu saja Tinggalkan air-air doang Terus yang kedua Dia bikin kulit kita Emang jadi Lebih kering Itu aja sih Kekurangannya Nah jadi Kita masuk ke Sesi yang paling Tunggu-tunggu Jadi hasilnya Gimana Di aku Nah menurut aku pribadi Pas pertama kali Aku pakai Si Campuran ini Itu Bener-bener Rasanya kayak Pakai sabun Cair biasa Terus dia Wanginya Citrus Jadi kayak Aku first impressionnya Terhadap wanginya Itu enak Beda sama Sabun-sabun aku Yang biasanya Jadi kayak ada Ngerasa Ada yang berubah Terus juga Dia emang bikin Kering Pas pertama kali Dipakai Dan aku tuh Langsung kayak Rajin banget Untuk hand bodian Mungkin juga karena Kita rajin hand bodian Jadinya tuh Jadi agak Jadi cepat gitu Cerahnya Kayak gitu Jadi kalau misalnya Teman-teman Mandi doang Pakai sabun ini Terus teman-teman Gak hand bodian Ya aja Kayak gitu Jadi dia tuh Emang Membantu banget Nah menurut aku Hasilnya tuh Gak sesignifikan Yang TH Agnia Punjabi Jelaskan Kalau menurut aku ya Jadi aku tuh Kayak ngerasa Kulit tangan Dan pokoknya Kulit tubuh aku Gak seputih Yang TH Agnia Dan temannya itu Jelaskan Menurut aku Setelah aku pakai Setelah aku habis ya Tiga Batang ini Aku ngerasa Gak terlalu Signifikan banget Tapi kayaknya Aku bakalan lanjut Pakai ini Karena Walaupun gak signifikan Sedikit-sedikit Tapi ada perubahan Kayak gitu Aku ngerasanya Ton kulit aku Jadi lebih Gak Gak hitam-hitam Banget gitu loh guys Jadi tapi Gak terlalu putih-putih Banget yang TH Agnia Punjabi Rasain gitu Sedikit-sedikit gitu Gak terlalu Kayak tembok Atau Gak Kayak pake Pemutih Pemutih muka gitu guys Jadi Kayak Sedikit-sedikit banget Jadi temen-temen tuh Harus telaten Pakainya Harus rajin Pakainya Nah jadi Disini aku Ngerekomendasi ini Atau Enggak ke temen-temen Aku jawab Ya Karena Seperti yang aku Jelasin tadi Kalau misalnya temen-temen Pengen Dapat sabun mandi Yang hasilnya Langsung putih Kayak gitu Itu Temen-temen mungkin Harus Pakai produk yang lain Yang dia tuh Bisa seinsan Yang temen-temen harapkan Tapi kalau misalnya Temen-temen pengen Yang berproses Dan aman Kayak gitu Nah temen-temen bisa Cobain Yang racikan Ini Nah itu aja Mungkin jadi Menurut aku Gak ada Sesuatu yang Instant Kita harus Tetap Kayak rajin Dan juga Telaten Pakainya Oke deh guys Jadi mungkin itu aja Sedikit sharing Dari aku Sedikit informasi Bahwa aku Udah Ngikutin Tutorial Cara membuat Sabun pemutih Alat Agnya Punjabi Jadi Mungkin temen-temen Juga kayak Pengen Dapat Apa sih Testimoni Dari hasil video Tegh Agnya Punjabi Temen-temen harus Banget nge-share Video ini Pokoknya temen-temen Harus banget share And then Mungkin itu aja Yang bisa aku sharing Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa Untuk support aku Dan cara klik subscribe Like, comment, and share Ke temen-temen semuanya Subscribe Dan juga Oke Terima kasih Tegh Agnya Punjabi Udah share Beauty-nya Beauty tips Terima kasih Harang ee Bye Sub indo by broth3rmax